Terima kasih telah menonton KB Ihamultazam di Himbau Untuk mempersiapkan kondisi fisik Agar tetap sehat Salah satunya dengan mengurangi bertemu Dan berkumpul dengan banyak orang Karena pada musim haji kali ini Ada kewajiban bagi seluruh jamaah Untuk membawa hasil PCR negatif Selain hasil negatif tes PCR Syarat lainnya yakni berusia di bawah 65 tahun Sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dos lengkap Serta membuat sertifikat vaksin internasional Arab Saudi atau Tawakalna Melalui aplikasi peduli lindungi Dalam rangka calon jamaah haji Salah satunya harus melewati pemeriksaan PCR Jadi hari ini kita sedang melaksanakan Biat pengambilan sampel PCR Ada berapa jamaah nanti yang akan diambil sampel PCR Pada hari ini? Untuk pada hari ini kita laksanakan nilai yang utara Tetapi secara total jamaah kabatan Majul 153 Terus harapan dari rumah sakit sendiri Terhadap calon jamaah haji ini seperti apa? Ya mudah-mudahan karena ini memang Masih situasi pandemi Dan ini untuk apa ya Antisipasi Itu harus diikuti oleh jamaah haji Mudah-mudahan hasilnya semuanya negatif Dan beliau-beliau bisa berangkat KBIH Multasam senantiasa memberikan pelayanan terbaiknya Kepada calon tamu Allah Seluruh jamaah telah dibekali Dengan mengikuti serangkaian manasik yang digelar sebelumnya Sehingga dari sisi kesiapan fisik maupun mental Tidak lagi ada kendaraan Untuk pelayanan dari KBIH Multasam selama ini sangat mengeraskan Saya selama ini mulai jalan awal Saya menikuti kegiatan di KBIH Multasam Sangat mudah Sangat sering kegiatan-kegiatan Dalam rangka melaksanakan persiapan kegiatan jamaah Pembetalan Untuk diketahui Calon jamaah haji Kau Fatir Madiun Masuk dalam kloter 7 Yang akan dilepas menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya Pada tanggal 7 Juni 2022 mendatang Tim Liputan, JTV, Madiun